Halo sahabat pencinta bunga, ketemu saya lagi di youtube channel Anastasia Floris. Nah hari ini spesial banget, saya ditemani oleh Gabby dan Dea yang mau membuat handbookette yang seperti ini. Gak susah lo ternyata bikin handbookette, not perfect sih, but oke lah, bunga-bunganya juga bunga pesukaan aku, disini ada lili, ada kastea, gampang lo ternyata bikinnya. Kalian bisa coba sendiri di rumah, jangan lupa ikutin video tutorialnya ya. Nah, ala punya aku kayak gini nih, bagus juga kan. Yuk ikutan buat. Mau ikuti keseruannya? Yuk kita bikin bareng. Untuk mempermudah bunga dirangkai, saya menggunakan oasis yang dibungkus dengan plastik seperti ini. Saya disini menggunakan bunga kristal berwarna ungu, beberapa tangkai bunga mawar, lalu diselingi dengan bunga pengisi, ada karnesian. Dan untuk mempercantik, saya menggunakan bunga kaspea. Untuk membuat satu handbookette, saya memerlukan lima lembar kertas wrapping seperti ini. Nah, di toko biasanya sudah dipotong-potong, jadi seperti ini. Nah, kita bisa memilih warna, berbagai warna yang ada, sesuai dengan bunga yang ingin kita wrapping. Yang tiga lembar, kita potong menjadi dua, menjadi lebar seperti ini. Lalu yang satu lembar, kita potong menjadi empat. Menjadi semuanya seperti ini. Nah, kertas yang pertama kita lipat seperti ini. Kita taruh bunga di bagian tengah, kita berikan jarak di atas sekitar 10 cm, Lalu di bagian bawah, kita lipat sedikit demi sedikit, sampai bentuknya seperti ini. Nah, biar memudahkan, kita pegang, kita bisa lipat kertas ini dengan menggunakan selotip. Nah, selanjutnya, kita ambil kertas yang tadi kita potong menjadi dua, kita lipat sedikit seperti ini. Lalu kita letakkan di sisi sebelah kanan, sedikit lebih rendah dari kertas yang di tengah tadi. Lalu kita lipat sedikit demi sedikit lagi, kita kerut seperti ini. Nah, kita lakukan yang sama untuk yang di sisi sebelah kiri. Kita lipat lagi seperti ini. Kita selotip lagi, sambil kita rapikan. Nah, berikutnya kita ingin menutup di bagian depan ini. Kita menggunakan kertas yang tadi kita potong menjadi empat. Kita lipat menjadi tiga seperti ini. Biar mudah, kita pasang, kita lipat semuanya. Kita selotip dulu. Lalu, kita tutup satu persatu di bagian depan. Sambil kita rapikan. Selanjutnya, kita mengambil kertas yang tengah tadi kita lipat selagi sama. Seperti ini, kita pasang lagi di sebelah kanan, sedikit lebih rendah dari kertas yang sebelumnya. Begitu juga yang sebelah kirinya. Kita ikat lagi dengan selotip. Nah, sekarang tinggal dua kertas yang terakhir yang kita potong setengah tadi. Kita lipat sedikit. Kita pasang sedikit lebih rendah. Dari kertas yang sebelumnya, kita pastikan yang bagian depan menutup dengan rapi kertas-kertas di bagian belakang. Dan satu lagi di sisi kiri sama. Kita lipat sedikit. Pastikan bagian depan menutup rapi seperti ini. Nah, rangkaian kita sudah jadi. Tinggal kita mengikat kembali dengan selotip dan memasang pita. Mudah bukan? Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba!